Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Budi Komputer Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara setting BIOS Atau cara masuk BIOS untuk install ulang Windows 10 UFV Pada sebuah CPU all-in-one Tipenya ada di sini ya Ini tipenya Kita fokuskan dulu CPU all-in-one versi 222G Oke ini tipenya ya Model P222G Oke ini terletak di kakinya ya Di kaki CPU nya ya Apa namanya tipenya Jadi kalau kalian tidak tahu silahkan dibalik ini CPU nya Oke namun sebelum saya lanjutkan ya mohon maaf Karena di sini pinggir jalan besar Jadi suara-suara mobil sebeda motor itu sangat keras sekali ya Jadi harap dimaklumi Oke Kita lanjut ya Ini sudah saya balik lagi Sudah saya balik lagi Jadi yang perlu kita persiapkan adalah sebuah plastisk yang sudah ada Windows 10 UFV Karena tipe-tipe CPU all-in sekarang menggunakan Windows 10 UFV ya Oke Namun kalau belum tahu cara membuatnya ada kolom deskripsi ya Cara membuat bootable-nya Bootable Windows 10 UFV ada caranya Dan cara download Windows 10 di WordPress ini Windows di Microsoft ada di kolom deskripsi juga ya Nah ini ya Itu flash disk sudah saya colok Ya itu flash disk sudah ada Windows 10-nya Jangan lupa colok semua kabel Kabel USB USB MOS ya MOS Ini MOS Ini keyboard ya Nah ini Harus dicolok terlebih dahulu ya Jangan lupa Oke sekarang kita hidupkan CPU nya ya Ada di sini ya Anu nya Ada di sini Tombol menghidupkannya Nah di sini ya Ini tekan saja Ketika kita tekan Tombol off-off ini Langsung kita tekan F2 Cepat ya Oke langsung tekan F2 F2 Lihat Nah ini Langsung dia Masuk ke menu BIOS Nah Yang perlu diperhatikan adalah Di daerah sini ya Nah di sini Ini Flash disk saya menggunakan Sandisk ya Sandisk Chrysler Blade 1 126 Partisi 1 Nah ini Hard disk Bawaan CPU Alimanya ya Nah ini Flash disk ini Wajib kita naikkan ke atas ya Supaya bisa dibaca sama flash disk Ketika booting nyanti ya Oke caranya Cara menaikkan ini ya Kita menggunakan Mouse ya Ini mouse Ternyata mouse nya Gak connect ya Gak hidup Ntar saya benai dulu Oke Mouse nya sudah connect ya Nah ini udah nyala Perhatikan Nah ini Gunakan mouse ya Ini Flash disk kita Kita naikkan ke atas Apapun nerek Flash disk Kalian Terserah saja ya Yang penting Sudah ada Windows 10 UFP Nah ini kita angkat ya Kita angkat Nah seperti itu Langsung kita lepas Nah seperti itu saja Caranya ya Nah ini Flash disk saya sudah berada di Nomor Eh atas ya Nah sekarang kita Disini ada perintah Apa namanya Nih ini Nah ini Tekan Set dan exit Nah ini tekan ini Untuk menyimpan Hasil settingan kita Ini settingan kita Yang ini tadi ya Nih Kalau tidak disimpan Dia akan kembali lagi Yang Yang ini berada di atas lagi Jadi harus kita simpan Hasilnya Apa namanya ya Hasil settingannya ya Kita klik saja Ini Set Nah Maka muncul seperti ini Ya Tulisannya Set And reset Oke klik Oke saja Nah dia otomatis ya Biarkan saja Otomatis Dia akan booting Ke flash disk ya Tanpa kita Perintah Itu kan tadi sudah Kita setting Jadi dia langsung Booting ke flash disk Tidak usah Kita tekan Apa-apa ya Di keyboard Kita tunggu saja Prosesnya Agak lama ya Kita tunggu Disini nanti akan Muter-muter Oke ya Sudah keluar ya Muter-muter Kita tunggu saja Dia langsung Nanti Puting ke flash disk Nah kan Ya Otomatis Puting ke flash disk ya Nah ini sudah Menu instalasi Sudah Muncul Sekarang kita Gunakan mouse ya Klik saja Next ya Next Klik install Kita tunggu Sudah muncul Seperti ini Sekarang kita Kasih checklist Disini Checklist Baru klik Next Kemudian kita Pilih yang ini ya Bawah ya Kostum Nah sekarang Yang perlu kita Format adalah Partisi Satu Dan partisi Dua ya Ya Kita format Partisi satu Dan partisi dua Langsung saja Kita klik format Klik OK Sudah Sekarang Klik Partisi dua Klik format Klik OK Oke Sudah ya Baru kita langsung Klik Next Nah ini proses Instalasi Sudah Berjalan ya Ini kita tunggu saja Sampai Ini mulai dari 0 ya Sampai 100% Pokoknya ikuti saja Kelanjutannya Ya Cuman saya sampai disini saja Cara Berbaginya ya Sampai disini saja Berbaginya Bagaimana cara Masuk BIOS Cara Setting BIOSnya Cara Formatnya Sekalibus Partisi berapa Yang dipormat Cuman sampai situ saja ya Saya berbaginya Selanjutnya Kalian ikuti saja Langkahnya Semoga Bermanfaat Wabila Topik Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih